Pada awalnya dia merasakan tuh kayak udah kedinginan banget nih Dia tuh masih hidup, masih bisa bernafas Terus pengen banget bangun dari genangan air tempat dia terperangkap tersebut Jadi terperangkapnya itu di bawah renuntuhan puing, ya kan? Ada air yang tergenang dan air itu cukup dingin Karena berasal dari es yang mencair Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrrt! Ey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry Oke hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang cukup menyedihkan nih geng Ini adalah tentang seorang anak perempuan yang bernama Omaira Sanchez Yang dimana dia ini menjadi perhatian dunia setelah fotonya dia yang terperangkap di puing-puing bangunan itu viral Dan gue yakin juga kalian pernah melihat foto ini, ini gue tampilin Pasti banyak juga video-videonya ada di TikTok gitu ya Terus di media sosial lain Kebanyakan sih di-share sama akun luar Dan juga banyaknya video ini tersebar di sosial media tanpa adanya narasi yang lengkap Nah pada awalnya, gue juga gak tau nih tentang cerita ini Gue itu di-tag oleh para J-Gang yang ada di TikTok untuk ngebahas hal ini Jadi mereka nge-tag gue, terus gue liat loh Ini apa sih? Kayak shooting film, dramatis banget gitu Seorang anak kecil yang pada awalnya gue gak tau ini jenis kelaminnya apa gitu kan Terus dia sempat senyum gitu Ada beberapa orang yang cuma ngeliatin dia doang Bener-bener kayak adegan shooting gitu Nah ternyata ada kisah yang memilukan di balik video viral tersebut Nah foto dan video yang viral ini bercerita tentang Omaira Sanchez yang terjebak di dalam puing-puing Reruntuhan bangunan selama 20 jam Yang disebabkan oleh letusan gunung berapi Nevado del Ruiz di Kolombia Di dalam kejadian ini yang mirisnya adalah Memang sebenarnya sudah ada peringatan 2 bulan sebelum kejadian Tetapi sayangnya ya namanya juga orang di daerah gitu ya Tidak semerta-merta langsung ngambil sikap Dan juga pemerintah Kolombia di saat itu gagal mengevakuasi dan melindungi warganya Termasuk gadis malang yang bernama Omaira Sanchez ini Bagaimana cerita lengkap tentang Omaira Sanchez ini Langsung aja kita bahas di sisi lain Oke sebelumnya kita bahas dulu ya biografi tentang Omaira Sanchez ini Jadi dia itu nama lengkapnya adalah Omaira Sanchez Gurzon Lahir pada 28 Agustus tahun 1972 di kota Armero, Kolombia Dia ini masih berusia 13 tahun Yang mana saat itu dia tinggal di desa Amero bersama orang tuanya Nah nama orang tuanya itu adalah Alvaro Enrique Dia ini adalah seorang penjual beras Terus ada mamanya yang bernama Maria Adela Garzon Serta satu orang saudara laki-lakinya Dan juga dia memiliki seorang bibi yang tinggal bersama mereka juga Sesaat sebelum kejadian erupsi gunung Nevado del Ruiz ini Ibunya itu pergi ke Bogota untuk sebuah urusan gitu ya Jadi ada kerjaan Kalau kalian gak tau Bogota, Bogota ini tempat kekuasaannya Pablo Escobar tuh Masih ada hubungannya cerita tentang narkos gitu ya Nah jadi pada saat kejadian Omaira ini bersama ayah dan juga bibinya Itu berada di rumah Adiknya juga berada di rumah Lalu sedikit informasi nih geng Gunung Nevado del Ruiz ini adalah sebuah gunung berapi Bertipe strato atau bertipe kerucut Yang terletak di perbatasan Departemen Caldas dan Tolima Republik Kolombia Nah aktivitas vulkanik dari gunung berapi yang satu ini Sudah eksis atau sudah ada sejak 2 juta tahun yang lalu Jadi memang ini adalah gunung berapi tua Gunung ini biasanya mengeluarkan erupsi bertipe vulkanian dan pelinian Yang biasanya memproduksi pergerakan cepat, gas panas dan juga bebatuan panas gitu ya Yang biasa disebut dengan aliran piroklastik Jadi dari hasil erupsi gunung berapi yang satu ini biasanya akan menimbulkan lahar panas yang sangat banyak Yang bisa mengancam kehidupan makhluk hidup di sekitarnya Lalu dampak letusan ini bakal menjadi lebih parah karena lava yang meleleh itu menyatu dengan salju yang berada di lereng gunung Nah jadi salju itu akan mencair dan akan menyebabkan banjir atau dengan kata lain air bah Yang menyebabkan bencananya itu bakal banyak banget ya Mulai dari abu vulkanik yang panas, bebatuan yang panas ya kan Terus juga lahar panas yang cukup banyak Serta banjir atau air bah yang disebabkan oleh salju yang meleleh Jadi cukup mengerikan gunung yang satu ini geng Sekarang kita bakal bahas bagaimana sih musibah yang menimpa Omaira Sanchez Garzon Di dalam kejadian yang cukup viral ini geng Jadi erupsi gunung Nevado del Ruiz ini tidak terjadi secara tiba-tiba ya geng Jadi ini terjadi pada bulan Januari tahun 1985 Yang dimana di saat itu Central Hydroelectrica de Caldas atau disebut dengan CEC Itu mengunjungi gunung ini dan menemukan ada sebuah lubang baru atau kawah baru di gunung tersebut Akhirnya di saat itu pemerintah memutuskan untuk membentuk sebuah komite Untuk memonitor Nevado del Ruiz ini Jadi memperhatikan pergerakan dari gunung berapi yang satu ini Tetapi sayangnya pada tanggal 23 Februari Satu-satunya seismograf yang ada di sana itu sudah rusak Jadi seismograf ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau mencatat getaran bumi Mencatat getaran gempa gitu ya Jadi kalau misalkan sudah dianggap tidak aman Ya semua manusia atau semua warga sudah harus dievakuasi Lalu sebulan kemudian tepat pada bulan Maret Itu ada tiga orang geolog memonitor gunung tersebut Di antaranya itu ada John Tomblin Nah jadi John Tomblin ini bersama anggota yang lain Itu mereka merasakan aktivitas daripada Nevado del Ruiz ini sudah mulai abnormal Dan mereka menyarankan untuk pemasangan seismograf dan juga menyiapkan hazard map gitu ya Jadi mereka itu sudah bersiap siaga gitu geng Memperingatkan kalau gunung ini dalam kondisi yang berbahaya Lalu kemudian karena situasinya sudah mulai mencekam nih ya Barulah di saat itu Colombian Institute of Geology and Mining Atau disingkat dengan Ingeominas Itu mereka kemudian meminta seismograf dan juga peralatan lain Serta SDM atau para teknisi-teknisi dari perusahaan lokal dan juga negara-negara luar Untuk membantu mereka dalam memantau pergerakan gunung ini Lalu perusahaan listrik Colombia dan juga Costa Rica Mengirimkan seismograf yang dibutuhkan Dan juga mereka membantu peralatan lainnya juga geng ya Nah ini juga kondisinya disini cukup carut-marut nih Karena mereka sudah tahu mereka memiliki sebuah gunung api aktif Tapi malah mereka tidak mempersiapkan peralatan tersebut Jadi mereka ini benar-benar tidak ada persiapan gitu Menghadapi gunung merapi yang mereka miliki di negara mereka Kalau sewaktu-waktu gunung merapi ini meletus atau erupsi gitu Nah lalu peralatan untuk mengoperasikan seismograf berserta SDM-nya Itu disalurkan atau diberikan oleh USGS Lalu pada akhirnya para geolog yang bertugas untuk memperhatikan pergerakan gunung ini Itu mulai menyadari kalau gunung ini dalam kondisi yang benar-benar berbahaya Hal ini terjadi di beberapa titik tanggal nih geng ya Disini tertulis kalau pada 8 Agustus Menurut Swiss Disaster Relief Corps and Swiss Seismological Service Mereka itu mengirimkan seorang seismologi bernama Bruno Martinelli Untuk memberikan dukungan teknis di tempat tersebut Nah Bruno ini mengatakan seismograf yang diletakkan itu pada awalnya itu Salah tempat, salah posisi Sampai akhirnya mereka memindahkan seismograf itu Lalu pada tanggal 11 September Nevado del Ruiz menyemburkan gas serta uap Dalam sebuah erupsi fritik selama 7 jam Namun di dalam kondisi ini masih kondusif Tidak diikuti oleh erupsi magmatik Lalu di saat itu para ilmuwan ini Kemudian sudah mulai membuat draft hazard map Dan juga Bruno Martinelli sudah memperkirakan Bahaya lahar yang akan terjadi di saat erupsi gunung tersebut Nah lalu sampai pada tanggal 13 November Tepat jam 3 sore atau jam 15.00 Gunung Nevado del Ruiz kembali mengeluarkan uap Dan juga gas dalam erupsi fritik Di saat uap yang keluar ini berhenti Barulah tiba-tiba turun hujan geng Dan pada awalnya nih ya Menurut salah seorang dari geolog yang ikut bersama mereka Yang bernama Jeffrey Marso Pertanda di saat hujan turun itu Menandakan kalau ini akan terjadi sebuah erupsi besar Jadi dia tuh udah memprediksi Ini kalau udah dalam posisi kayak gini Ini pasti bakal marah bahaya yang cukup sadis nih Lalu benar aja nih geng Tepat di hari yang sama Yaitu tanggal 13 November tahun 1985 tersebut Suara lahar yang mulai mendekat Untuk pertama kali didengar pada malam hari Dan ngerinya adalah di saat itu Ada sekitar 27.000 penduduk kota Yang sedang tertidur pulas Letusan gunung berapi Nevaldo Derwis pun tidak digubris oleh mereka Karena selama beberapa hari mereka menunggu gunung ini meletus Ya gunung ini kan sudah erupsi kecil gitu ya Ya mereka udah merasakan yang namanya gempa Terus juga suara dentuman Jadi ketika mereka tidur Mereka udah terbiasa tuh Tapi yang mereka gak tau Kapan sih dentuman terakhir Alias dentuman Dimana erupsi besar akan terjadi Dan di malam 13 November itu Ya gempa kecil terjadi Dentuman juga terjadi Tetapi tidak ada yang menggubris Mereka tetap tertidur pulas Dan ini semua juga Tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah Yang dimana Selama beberapa hari Ketika gunung ini Sudah mulai memperlihatkan aktivitasnya gitu ya Jadi pihak berwenang itu Memberitahu warga Armiro Kalau kondisi gunung ini Masih aman Dan mereka gak apa-apa gitu Untuk tetap berada Di kota tersebut Dan pada akhirnya Ledakan awal Terjadi mulai pada Rabu sore Ketika Abu mulai turun Pihak pemerintah barulah ketar-ketir nih Memerintahkan evakuasi di saat itu Tetapi banyak juga warga yang merasa Tidak mau menghiraukan perintah tersebut Dan mereka melihat Aktivitas gunung merapi ini Masih terlihat sunyi Itu sekitar pukul 19.00 Waktu setempat Namun tepat pada pukul 21.00 Jam 9 malam Letusan yang lebih serius Dan lebih besar Itu mulai terdengar Dan mulai membuat Es di pegunungan tersebut mencair Berubah menjadi air Berubah menjadi banjir Yang turun dengan sangat deras Nah air yang mencair ini Gak tangung-tangung ya geng Turun itu membawa lumpur Dan juga puing-puing dari gunung Puing-puing dari gunung itu Bisa pepohonan Terus juga benda-benda seperti batu Gitu ya Dan itulah yang membuat Banyak pemukiman warga Jadi hancur Dan orang-orang tewas ketika Nah kecepatan daripada air ini turun Itu gak tangung-tangung juga 50 km per jam Udah kayak motor yang sedang digas Memang erupsi ini bukan yang paling besar nih Tetapi erupsi pertama ini Melelehkan salju di gunung Dan menghasilkan 3 lahar Yaitu lahar bercampur betu Terus juga lahar bercampur runtuhan vulkanik Serta lahar yang bercampur Dengan lumpur dan air Jadi ini cukup bahaya nih geng Letusan pertama ini Gak tangung-tangung Membuat 70% warga di kota Armero Meninggal dunia Nah jadi kalian bisa bayangkan ya 27 ribu penduduk di kota Armero ini 70%nya meninggal dunia Dan di saat itu Diperkirakan sekitar 20 ribu orang Yang meninggal tersebut geng Jadi cukup banyak nih Dan di kota Armero inilah Dimana Omaira Sanchez Itu tinggal bersama kedua orang tuanya Serta adiknya dan juga bibinya Kota Armero sendiri Terletak di sebuah lembah Di bawah gunung Merapi Setinggi 4200 kaki Kota ini hancur Dan juga terkubur Oleh lumpur Dan juga puing-puing Yang menghanyutkan Berbagai macam benda Di kota tersebut Nah jadi menurut para ilmuwan Kota Armero ini justru Terletak di cincin api Jadi apa itu cincin api? Jadi cincin api itu adalah Sebuah daerah yang terletak Di atas kerak bumi Yang tidak stabil Yang mengelilingi Samudera Pasifik Mencakup sebagian besar Gunung Merapi Aktif di dunia Jadi ada beberapa daerah Yang sama seperti Kota Armero ini geng Nah lalu bagaimana dengan Omaira Sanchez Di dalam kejadian ini Jadi pada awalnya Desa tempat tinggal Maira Sanchez Yang terletak di kota Armero Itu sudah hancur Tersapu oleh lahar dingin Yang datang dari Gunung Merapi Yang baru saja meletus Pada malam hari tersebut Mereka ini dalam kondisi Tidak tahu gitu ya Kalau di luar itu Ada lahar dingin Mereka itu di dalam rumah Berlindung Sedang beristirahat gitu Tiba-tiba mereka dibangunkan Karena kaget Rumah mereka dihantam Oleh aliran lahar dingin Dari gunung Nevado del Ruiz tersebut Di saat itu Yang diketahui oleh orang-orang adalah Omaira Sanchez Terperangkap Di bawah reruntuhan Jadi mereka tuh gak tahu Kalau ada keluarganya yang lain Kayak bibinya Terus ayahnya juga Terperangkap di bawahnya juga Gitu ya Jadi yang muncul ke permukaan itu Adalah kepalanya Omaira Sanchez Anak perempuan yang malang ini Tidak bisa bergerak Karena tertimpa Puing-puing bangunan Rumahnya sendiri Dan juga Banyak sekali Puing-puing yang terbawa oleh Lumpur Dari pegunungan tersebut Pada awalnya Dia merasakan tuh kayak Udah kedinginan banget nih Dia tuh masih hidup Masih bisa bernafas Terus pengen banget bangun dari Genangan air Tempat dia terperangkap tersebut Jadi terperangkapnya itu Di bawah reruntuhan Puing Ya kan Ada air yang tergenang Dan air itu cukup dingin Karena berasal dari Es yang mencair Di saat itu Omaira Sanchez Itu hanya bisa pasrah Menunggu bantuan datang Namun sayangnya Bantuan terlambat datang Karena banyaknya Jalan-jalan yang putus Sampai-sampai Pemerintah Kolombia Meminta bantuan PBB Namun sayangnya Tetap bantuan ini Terlambat datang Makanya menyebabkan Banyak korban yang berjatuhan Di tengah kedinginan Omaira Sanchez Harus meringkuk Menunggu pagi nih geng Sampai keesokan paginya itu Dia bener-bener Di dalam air yang dingin itu Bertahan gitu Bangun gak bisa Karena nyangkut Terus juga dia pengen teriak Gak ada orang satupun Yang bisa menolong gitu Dan di sekeliling dia Itu hanya ada mayat Dan puing-puing bangunan Pada awalnya Dia memang terkubur nih geng ya Terkubur bener-bener Abis gitu Sampai kepalanya Jadi dia itu berusaha Untuk membuka celah Agar kepala dia Bisa nongol ke atas Nah pada pagi harinya Ada beberapa tim penyelamat Yang sudah berhasil Menggapai desa Omaira Sanchez ini Itu tidak sengaja Melihat ada Kepala anak kecil Yang timbul Di bawah reruntuhan Dan itu adalah Omaira Sanchez Beberapa jam kemudian Akhirnya pihak Palang Merah Tim SAR Dan juga para tim Sukarelawan Bisa menggapai Tempat dimana Omaira Sanchez Terjebak Dan di saat itu Terlihat Omaira Sanchez Hanya bisa melambai-lambaikan tangan Untuk memberikan tanda Kalau dia ada disana Dan masih hidup Lalu tim penyelamat pun Akhirnya bergegas Untuk membantu Omaira Sanchez Dan kemudian Berhasil membuka Lebih banyak celah Agar Omaira Sanchez ini Bisa lebih lega gitu Bisa lebih bernafas lagi Tujuan utamanya adalah Agar Omaira ini Bisa merasakan hangat Dari matahari Karena airnya bener-bener dingin banget geng Dan udara disana juga dingin parah Ketimbang dia Mati kedinginan Jadi pertolongan pertama Yang harus diberikan Adalah Menghangatkan tubuh kecil Omaira Sanchez ini Nah akhirnya Masalah tidak sampai disitu doang nih geng Ketika Omaira ini Akan diangkat oleh tim SAR Ternyata Dia stuck Atau nyangkut gitu Mulai dari pinggang Ke kaki Itu gak bisa diangkat Pas dicek Ternyata ada puing-puing Yang menusuk Kedalam tubuhnya Dan hal itu Membuat dia tersangkut Tidak bisa diangkat ke atas Di dalam sebuah pernyataan Dari tim penyelamat ya Nih gue bacain nih Dia mengatakan Tim penyelamat tidak mungkin Bisa membebaskan tubuh kecilnya Tanpa mematahkan kakinya Bayangin tuh Kalau Omaira Sanchez Mau selamat Harus dipatahkan kakinya Alias kakinya harus dipotong Detik itu juga Baru tubuhnya bisa diangkat Para relawan terus mencoba nih Berbagai cara ya Untuk mengangkat tubuh kecil Omaira Sanchez Namun tidak berhasil Sampai akhirnya mereka tuh Udah putus asa Mereka mengambil sebatang kayu Mereka menaruh kayu tersebut Di dekat Omaira Sanchez Lalu meminta gadis tersebut Untuk bergantung Atau memegang kayu tersebut Dan juga mereka sempat Memberikan ban pelampung Untuk Omaira Sanchez Agar gadis kecil tersebut Tidak tenggelam Selama hampir 60 jam Proses evakuasi penyelamatan Omaira Sanchez dilakukan Namun tetap tidak berhasil Lalu kemudian Dikerahkanlah para penyelam nih geng Supaya melihat Kondisi di bawah air Tempat Omaira ini terperangkap Dan apa yang ditakutkan oleh Para tim penyelamat Di saat itu pun terjadi Penyelam ini mengatakan Kalau kaki Omaira itu Dalam posisi tertekuk Terus ditiban oleh Runtuhan bangunan Yang lebih gilanya lagi adalah Di kaki Omaira itu Ada sang bibi Yang sedang Memeluk kakinya Jadi yang membuat Dia ini terperangkap Di situ Selain tertimpa Oleh runtuhan bangunan Itu juga gara-gara Adanya sang bibi Yang memegang Kakinya di bawah Tapi kondisi si bibinya ini Udah meninggal dunia Udah kaku nih geng Jadi disitulah Dia terperangkap Dan kondisi ini Bener-bener mengerikan Kalian bayangkan aja gitu ya Anak ini masih hidup Dia mau diangkat Gak bisa Karena di bawahnya itu Ada mayat yang meluk Dia kayaknya ini udah kaku Terus ditiban sama Runtuhan lagi Selama proses evakuasi ini dilakukan Ini bener-bener dramatis Ya selayaknya seorang anak kecil Yang masih semangat Dan masih optimis Untuk bisa hidup nih ya Di saat itu Omaira Sanchez Itu dihibur Oleh para tim penyelamat Dialihkan Fikirannya dari Hal-hal yang menyakitkan Karena memang dia sedang terperangkap Dengan kondisi kaki yang mungkin sudah remuk Gitu ya Jadi itu dialihkan tuh pikirannya Supaya dia tetap tenang Bahagia gitu Dan bahkan Saking dramatisnya gitu ya Omaira Sanchez ini Sempat menyanyikan Sebuah lagu Untuk Jerman Santa Maria Baragan Yang merupakan Seorang jurnalis Yang di saat itu Dia ada di lokasi Bekerja sebagai Sukarelawan Dia sempat mengobrol Dengan tim penyelamat Terus dia juga sempat Meminta permen Terus tiba-tiba Dia meminta minuman soda Dan itu semacam Permintaan-permintaan Terakhir dia gitu geng Namun terkadang Ketika dia mengingat Kalau nyawanya sudah Di ujung tanduk Dia tuh tiba-tiba Menangis juga Dan merasa takut Serta berdoa Dan di saat itu Orang-orang menyaksikan Bagaimana dia berdoa Sambil berlinang air mata tuh Ikut menangis Melihat bagaimana Perjuangan Omaira Sanchez optimis Tetap bisa diselamatkan Pada akhirnya Tim penyelamat ini pun Mulai menyerah Satu-satunya Hal yang paling rasional Bisa dilakukan Adalah mengamputasi Atau memotong Kaki Omaira Sanchez Tim dokter pun Mengiakan Itulah caranya Agar anak ini Bisa selamat Nah namun sayangnya Di hari tersebut Itu pihak dokter Tidak memiliki Peralatan yang cukup Mereka berencana Untuk melakukan Pemotongan kaki Omaira Sanchez Itu keesokan harinya Lalu tidak ada yang bisa diperbuat Semua orang harus menunggu Keesokan harinya Atau justru Dua hari ke depan Lalu tibalah Esok hari ini Posisi Omaira ini Sudah mulai Kelelahan parah Di saat itu Dia sudah mulai Mengalami Kelemahan Di dalam Kesadaran gitu ya Jadi kesadarannya itu Sudah mulai ngambang gitu Dan Omaira Sanchez ini Sudah mulai berhalusinasi Di hari tersebut Peralatan juga Belum mempuni Sampai akhirnya Mereka menunggu Ke hari berikutnya Di hari ketiga Si gadis malang ini Masih berada Di dalam air Dia mulai Merasakan halusinasi Dan berkata Kepada wartawan Saya tidak ingin Terlambat ke sekolah Kata dia Dan bahkan Dia juga sempat Menyebutkan Soal ujian matematika Sambil mengigau Alias sambil bermimpi Tidak lama kemudian Matanya Berubah menjadi merah Wajahnya Mulai terlihat Membengkak Tangan Omaira yang terendam Di dalam air Itu mulai terlihat Memutih Nah saking lamanya Dia terendam Di dalam air Akhirnya Tekanan puing-puing ini Menyebabkan Mata dia itu Yang tadinya Mulai memerah Berubah Semakin lama Semakin menjadi Berwarna hitam Orang-orang pun Di saat itu Histeris gitu ya Melihat kondisi Anak yang satu ini Mereka langsung Sambil menangis Mencoba untuk Menggeser Puing-puing tersebut Namun Ya namanya Puing-puingnya Gede-gede banget Mereka gak mampu Dan di saat itu Omaira Sanchez ini Masih Mengatakan kepada Para tim penyelamat Atau orang-orang Yang mulai panik ini Untuk beristirahat gitu Sudah tinggalkan Saya sendiri Katanya Biarkan saya mati Di sini Kalian beristirahat Saja Lalu beberapa jam Kemudian Tibalah relawan lain Yang membawa pompa air Yang berusaha Untuk menyedot Genangan air tersebut Namun tetap aja Hal ini tidak membantu Karena memang Posisi Omaira Sanchez ini Seperti orang Bertokuk lutut Dan di atas kakinya itu Ada beton yang Sangat-sangat berat Nah akhirnya Setelah berhari-hari Para dokter pun juga Menyerah Mereka tidak bisa Menyediakan peralatan Bedah untuk Mengamputasi Kaki gadis kecil ini Dan mereka sepakat gitu ya Menurut para dokter Dan juga Para tim penyelamat Akan lebih manusiawi Jika membiarkan Omaira Sanchez Meninggal Secara perlahan Dan di momen itulah Semua orang Sudah terlihat Putus asa Dan merasa Sangat sedih Dengan keputusan Membiarkan Anak gadis kecil ini Meninggal secara perlahan Di momen terakhir Omaira Sanchez Muncul dalam sebuah rekaman Sambil mengatakan Bu Jika ibu mendengarkan Dan saya rasa begitu Doakanlah saya Agar saya dapat berjalan Dan diselamatkan Dan agar orang-orang ini Membantu saya Ibu Aku mencintaimu Dan ayah Dan adikku Selamat tinggal ibu Lalu tidak lama kemudian Pada akhirnya 16 November Tahun 1985 Omaira Sanchez pun Menghembuskan Nafas terakhirnya Yang kemungkinan besar Dia ini meninggal Karena hipotermia Dan satu-satunya yang selamat Di dalam kejadian ini Adalah Saudara laki-lakinya Sementara Ayah dan juga bibinya Itu meninggal dunia Ibunya Omaira Sanchez Tidak terkena musibah Karena dia sedang berada di Bogota Dan ibunya ini Mengungkapkan Bagaimana perasaannya dia Tentang kematian Dari Omaira Sanchez Dia mengeluarkan Sebuah statement Kayak gini Ini sangat mengerikan Tetapi kita harus memikirkan Yang hidup Saya akan hidup Untuk putra saya Yang hanya kehilangan Satu jari Jadi adik dia yang kecil itu Jarinya ada yang putus Gitu geng Tapi dia selamat Keberanian dan juga Keteguhan hati Dari Omaira Sanchez ini Menyentuh banyak orang Di seluruh dunia Karena dari foto Omaira Sanchez ini Memperlihatkan Bagaimana tegarnya dia Dalam menghadapi musibah Yang sedang menimpa dia Dan dia tahu Satu-satunya pilihan Untuk dia bisa selamat Adalah kehilangan Anggota tubuhnya Dan atau Dia tidak selamat Sama sekali Lalu siapa yang mengambil Atau siapa yang sempat Memfoto Omaira Sanchez Nah nama dari fotografer ini Adalah Frank Fornier Dia ini mengambil Foto Omaira ini Yang sesaat Beberapa jam Setelah tiba di lokasi Sebelum gadis ini Meninggal dunia Foto dari Omaira Sanchez ini Diberi nama World Press Photo of the Year Sebuah publisitas Yang menggambarkan Bagaimana gagalnya Pemerintah Kolombia Dalam menangani Sebuah musibah Yang sebenarnya Memang Sudah dari jauh-jauh hari Diperingatkan gitu Musibah ini akan datang Tetapi Evakuasi warganya itu Dianggap enteng Dianggap remeh gitu Akhirnya menyebabkan Kejadian seperti ini Kejadian ini Menawaskan 20 ribu orang Kolombia Di saat itu Dan kemudian tercatat sebagai Bencana gunung berapi terburuk keempat Di dunia Di dalam sejarah Dan sampai saat sekarang ini Omaira Sanchez ini Tetap menjadi sosok yang positif Yang selalu dikenang oleh Warga Kolombia Dan dia biasanya dijadikan Inspirasi di dalam Lirik lagu Terus juga Sastra Dan juga Karya-karya seni lainnya Nah lalu Kota Armero ini Baru bisa pulih Baru bisa sembuh Itu 50 tahun kemudian Dan dimana Para pemukim disana itu Mulai membangun Sedikit demi sedikit Kota Armero ini Di atas endapan lumpur Yang sudah mengeras Dan Di bawah lumpur tersebut Terdapat Kota Armero yang sebelumnya Nah Kota Armero yang terkubur Di dalam bencana 1985 tersebut Dianggap oleh pemerintah Sebagai kota suci Jadi kalau misalkan Lumpur di kota Armero Yang sekarang digali Itu akan terdapat Kota lama Kota tua Yang terkubur Yaitu pemukiman Atau desa Dari Omaira Sanchez Itu dia geng Cerita tentang Omaira Sanchez Yang banyak sekali Kalian tag ke gue Di tiktok Ya kan Di media sosial Yang dimana Foto dan videonya itu Tersebar tanpa ada narasi Dan ternyata Ceritanya itu Sangat-sangat Memilukan Selamat menikmati Terima kasih